Oke, 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 ya, dari muka gue Hiroya Om Yos mau dari muka gue atau dari kayak gini aja Om Yos Hari gini aja ya Oke Oke selamat siang pemirsa Saya Uki melaporkan dari depan rumah Dinda Kirana Hari ini tanggal 27 Juni hari Rabu Dinda akan menggunakan hak pilihnya di TPS 58 Nah sekarang lokasinya sudah berada di daerah Mutiara Gading Timur Nah bisa dilihat Halo Kak Dinda Halo Wah udah cantik nih ya Hai Gimana persiapan mau nyoblas hari ini Ya hari ini aku mau pergi ke TPS untuk menyuarakan pilihan aku Untuk pemilihan gubernur Oke hari ini mau ke TPS nyoblos sama siapa kalau boleh tau Sendirian atau ada Enggak dong ada kakak aku Kakak aku juga ada siap banget Dari ini banget Terus ada papa aku juga Aku lagi cari sendal tau Jadi ada bertiga nih ya Ada bertiga Soalnya mama sama adik aku lagi sakit kebetulan Di rumah sakit Oke Kemoyoannya semuanya cepat-cepat Tapi hari ini masih tetap syuting gak nih? Hari ini tetap syuting Sebenernya paling lainnya jam 11 gitu Tapi gapapa aku udah bilang ke lokasi kalau aku mau nyoblos dulu Harus dong sebagai warga negara yang baik Oke siap Yuk boleh mungkin diajak papahnya mana? Oke sebentar ya Gak apa ya sebenernya aku nyari sendal yang lebih Nyaman ya? Iya tapi ini udah nyaman banget asli Oke Jadi ini aku streaming nih Iya streaming langsung di channelnya liputan 6 Keren banget Kartikal gitu ya sekarang ya Oke Kak Dinda sebagai warga Bekasi adanya Pilgub hari ini gimana sih komentar kamu? Iya Karena aku tinggal disini juga sebagai warga Bekasi juga Jadi aku harus ikut menyuarakan pilihan aku juga kan Jangan sampai banyak tuh yang golongan putih juga Soalnya memang ini penting buat kita juga kan Pilihan kita itu yang menentukan kita ke depannya kayak gimana kan Karena pilihan gubernur itu mengatur daerah kita juga Jadi karena kita tinggal disini harus berpartisipasi juga lah Jangan sampai golong put Oke Nah ini udah banyak yang nonton nih Mungkin bisa disapa dulu Oh hai Kak Dinda sama Kak Dara Ada beberapa viewers? Udah lumayan banyak sih Lumayan ya Ya Wah siang-siang udah pada semangat Menyobos juga gak Hari ini Oke Nah sekarang kita ngobrol aktivitas Aktivitas Kak Dinda apa sih sambil jalan ke TPS Oke Aktivitas aku sekarang Ehm Aku masih sinetron Terus ada program baru Kayak travel Travel food Kayak gitu-gitu deh Travel food sama Pokoknya seru-seru gitu deh Jadi ya lumayan agak hektik sih sekarang Oke Terus bisa diceritain travel foodnya gimana keseruan mungkin Ngedatangin satu lokasi Iya seru banget Jadi kan biasanya kalau misalkan aku shooting kayak FTV atau sinetron Lokasinya tuh konsisten gitu Itu-itu terus udah afal banget gitu ya Iya Kalau Karena ini kontennya Traveling Food Kayak gitu Jadi Azan ya Keselamat ya Iya nih Azan Jadi Karena kontennya traveling gitu Otomatis aku harus Explore tempat-tempat yang menarik juga gitu Untuk kontennya juga kan Oke Ini emang kalau boleh tahu sengaja nyoblo siang atau gimana sih ini Boleh diajak ngobrol juga Kak Dara sama papahnya Gimana papah? Papaku yang ganteng disini Apa kenapa nyoblo siang segini? Sekalian Sekalian Aku soalnya Soalnya aku tuh gak bisa Gak terdaftar gitu kan Jadi aku harus Menunggu sampai jam 12 dan bisa nyoblos Tapi gak apa-apa kan aku bisa pakai IKTP Nah jadi sekarang sudah bisa menggunakan anak pilihnya ya Iya Oke Dengar-dengar kabar kamu juga Lagi tertarik nih untuk Melihat ke dunia politik bener gak? Wah itu masih Di rahasia Tapi ya Aku sebagai Generasi milenial Ya Memang aku termasuk muda juga sih untuk Untuk melihat ke arah kolonis ya Ada ada Jadi gue ada Tapi Jadi Eh Karena Basicnya papaku juga Eh Papaku juga Me Men support aku Sangat Ke dalam dunia politik Sekarang dulu juga aku sempat mau kuliah hukum sih Jadi Ada Opportunities Terus ada link juga Jadi Oke Oke Nah mungkin bisa di Sampai nih sekarang Kak Dinda udah dimana? Sampai nih ya hijau-hijau ini Ini Ada di zona Tapi Boleh ngobrol-ngobrol dulu Aku sangat dekat ya Sama rumahku Ini udah lumayan agak sepi sih Jadi enak kayaknya bisa Bisa langsung kesana Kak Tuhan azan juga ya Ini ada yang nanya Kapan syuting katanya dari Moh Robin Abis ini Abis ini langsung syuting lagi Di Cenggur Ada juga yang menguji ada juga lagi dari Rinda Assalamualaikum cantik banget kamu juga cewek ini siapa nih Kak Dinda dimintain tuh KTP aku tapi ada asisten aku yang sibuk gimana kalau kita ngobrol sama warga-warga sekitar yang udah nyoblos yang tidak nyoblos juga boleh yang terjadi nyoblos atau yang lagi nunggu tuh kita ke dalam oke diajak dulu lewat dari depan disini kompleknya enak ya Kak ya sepi banget ya disini sih kompleksnya keluargaan enak keluargaan terus kayak apa ya persatuannya tempat banget sih mama papa aku juga deket banget sama keluarga sini kalau aku jarang kan di rumah sering keluarga jadi ya agak sedikit awkward tapi mereka ini semua kok oke nah bisa kasih lihat di TPS berapa Kak Dinda sekarang ini pintu masuknya ini pilihan calon gubernurnya oke ada empat oke 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 boleh mau ngobrol dulu yuk iya mari ini bapaknya Quick ya itu ini aku ketemu setiap hari masuk begitu oke sekarang warga yang lagi nungguin boleh Ngobrol-ngobrol Gimana? Setengah satu Oke oke Setengah satu ya Di lock ya setengah satu Oke Boleh mau ngobrol dulu ke dalam Jadi Yang di dalam ini sekarang Nanti untuk yang Soke IKTP juga Sama kayak aku Jadi gak melalui Oh Oke Oke Ini oke IKTP juga Sama kayak aku Berarti Masih nunggu ya Iya masih nunggu Ayo dong temen-temen duduk juga Backlight gak sih? Backlight sih Kita tukeran ya Aku tukeran Tukeran Ini baru gak Oke Ini Kak ada yang nanya juga Nyoblos nomor berapa Kakak Dari daeng global Wih itu rahasia dong Itu rahasia dong Yang pasti harus nyoblos Penyimpin yang Amanah juga Terus yang Menjadikan Daerahnya Lebih maju Lebih tertibu Oke Ini ada juga Yang komen Dari Ahmad Coblos hatiku dong Gak deh ya Gombal-gombal gitu ya Oke Kak Walaupun Sebenernya hari ini Libur nasional Tapi Kamu tetap semangat ya Gimana tuh Gak ada Aku disuruh tanda tangan dulu Tanda tangan Ya Tanda tangan untuk apa ini Kak Yang nonton udah 4 ribu 4 ribu yang nonton Tapi nanti ini disave juga ya Disave ada Ngobrol dulu mungkin kenalan sama bapaknya Bapaknya sibuk Lagi serius ya Iya Omias masih aman Omias Suruh duduk lagi kak Iya Nanggu Gila sebenernya licin banget Tadi tadi mau ngelak jatah Halo Gimana om Oke Belum Belum Jadi Walaupun Gak dapet undangan Tapi Kak Dinda Tetap memperjuangkan hak pilihnya ya Iya dong Harus Tapi aku senang Disini tuh Ketip banget kelihatannya Gak hektik gitu Terus juga berisik-berisik Terus ada kipasnya juga Jadi gak kegerahan banget Enak Rp 07 Atau Rp 06 Atau Rp 05 Atau Rp 04 Atau Rp 03 Atau Rp 08 Rp 029 Yang TTS Yang TTS-nya Kepomisi sendiri Ketik 07 Kepomisi sendiri Yaitu TTS 58 Sesuai dengan Peraturan Rp 06 Lagi disebutin nih Lagi di Mara pemilih tersebut Dengat Mendatangkan Atau Memberitnya Dekat suara Di atas Jan 12 0 0 Untuk itu Akan kami panggil 11 Akhirnya bisa ya Jadi nanti disebutin Satu-satu Untuk Kepomisi Kak Dinda urutan nomor berapa Kalo boleh tau nih Sekarang Tau nih Nggak ya Tapi kayaknya pasti disebutin lah Apa gimana Ini pada ada yang penasaran nih Kak Dinda dapet urutan nomor berapa Panas ya Kak Gitu Keringetan banget emang ya Nggak Belum dikasih tau sih Tapi ya Sampai ngantri aja Tau Nih Dinda maju Dinda maju Dinda maju Oke sekarang Kak Dinda sedang ada di pendaftaran ya Kak ya Tadi aku udah dimanggil maju Tuh kawadatannya Kulincinnya udah umpun Udah milih Ini Kulincinnya udah umpun Kulincinnya udah umpun Setelah mengerakkan KTP Mendaftar Lalu Mengisi daftar absensi Yang ada di bajanya pendaftaran Kemudian setelah itu Pemilih akan dipanggil Dan memberikan Hak pilihnya Yaitu disini Ada dua Ada dua Suara Dan dua surat suara Yang Yang terwarna coklat Untuk Dinda lagi serius Buka gue lagi nyimak serius Merah muda adalah Koto Pemilihan Pak Alikota dan Pak Alikota Silahkan Langsung Oke Kak Dinda sekarang Sedang tanda tangan Di pendaftaran Dan akan segera Memberikan hak Pilih suaranya Oke Dinda sudah mengambil Kertas suara Boleh dikasih lihat dulu Kak Dinda Untuk Angkat yang berikutnya Oke Kak Dinda sudah Masuk Untuk menyoblos Sudah menyoblos Sudah memberikan Hak Suara Hak pilihnya Di dalam Bilik suara Mungkin yang baru Sedang bergabung Saat ini Kita sedang Melihat Suasana Pencoblosan Atau Pemungutan suara Dinda Kirana Di TPS 58 Sekedar informasi TPS 58 ini Berada di Mutiara Gading Timur Yang berada Di daerah Mustika Jaya Tambun Bekasi Jawa Barat Bapak 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 Sekarang Kak Dinda masih Serius Sedang Berada Gedar informasi Juga Dinda Kirana Memberikan hak Pilihnya Di atas Jam 12 Karena sempat Mengalami Kendala Karena Tidak Mendapatkan Undangan Sehingga Dinda Kirana Menggunakan KTP Dan peraturannya Untuk yang menggunakan KTP Harus di atas Jam 12 Ayo ke sini Kak Ini Pemilihan Surat suara Untuk Gubernur Dan ini Woi konten Bekasi Oke Ini Penggerusi Yang Bapak Bapak Sampai ngolong Aduh Sampai ngolong Adminya Sampai ngolong Nah Gimana Selesai juga Deh Pilih Senang juga Jadi Aku tahu Rulesnya Gimana Terus Bimbang Bimbang Untuk milih Terus Tadi Setelah milih Lega Juga Dan Dikasih Pinta Dek Kak Belum Afdol Kalau kita Belum Ngobrol Sama Yang Ikut Nyoblos Juga Hari Ini Tanya 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 Gimana Pocoblosannya Hari ini Segala Macem Mending Nanya Yang Udah Nyoblos Sekali Oke Boleh Yang Udah Keluar Bapak Yusuf Arif Pandi Kedengeran Gak Maju Lagi Maju Lagi Jadi Menurut Ibu Tadi Pocoblosan Hari ini Gimana Ini Ya Kertib Kertib Banget Tapi Pakai IKTP Juga Ya Pakai IKTP Surat Pakai Pakai Ibu Ibu Tapi Yang Pasti Kita Satu Karena TPS Di Daerah Kita Berjalan Dengan Baik Dan Kertib Dan Aman Juga Terima Oke Nah Kandina Sendiri Setelah Oh Ada yang Foto Abis foto Tanya dulu Masih Kayak Nyoblos Ya Om Ya Masih Kembali 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 Dimana Hari ini Pusyoblosan Disini Masih Ada Pemilih Pemilih Oke Udah Yakin Sampai Hanya Tentas Sudah Yakin Sebelum Menyoblos Sudah Dipikirin Siapa Pikir Siapa Pikir Siapa Mudah Mudah Siapa Pun Yang Tentas Alman Menjalankan Tentas Tentas Amin Oke Ini ada Yang Gabung Sekarang Udah Banyak 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 Ada Yang Nanya Juga Nggak Adil Kalau Misalnya Kadinda Nggak Jawab Ada Yang Nanya Kadinda Asli Mana Aku Asli Aku Lahir Di Tasik Malaya Tapi Emang Besar Di Sini Besar Di Jakarta Oke Ini ada Yang Nanya TPS Mana Katanya TPS 58 Bekasi 58 58 58 Ini ada Yang Ngomentarin Juga Wajah Dinda Serius Amat Tadi Tadi Jam 12 17 3 Menit Yang Lalu Pas Kamu Lagi Ambil Suara Seriusnya Gimana Emang Tapi Emang Kalau misalkan Aku lagi Fokus Banget Gitu Ya Jadi Bener Intense Banget Serius Banget Gak Ngobrol Terus Bener Bener Yang Diam Serius Banget Gitu Oke Nih Ada Juga Temen Gua SD Nih Tau Dinda Masih Ingat Gak Dari Aldo Wah Nama Aldo Kan Tanya SD Ya ampun SD SD Mana Nih Aku Ada Dua SD Saya sendiri Balik lagi Ke Coblosan Hari ini Sudah nyoblos Harapannya Apa sih Dari Suara Yang Kadinda Berikan Pada Pemilihan Pilkada Hari ini Seenggaknya Aku Sudah Ikut Berpartisipasi Untuk Menyuarakan Hak Pilih Aku Tapi Siapapun Nanti Yang Akan Terpilih Semoga Bisa Menjalankan Tugasnya Dengan Amanah Terus Bisa Menjadikan Daerahnya Menjadi Lebih Baik Lagi Gitu Soalnya Ini Untuk Rakyat Juga Oke Ini Om Sama Tantan Apa Sama Kakak Kaya Sekir Nama Tantan Jadi Bu Sudah Sudah Iyih Masih basa Loh Kau Kena Baju Papa Langsung Kabur Oke Sekarang Kita Jalan Pulang Bisa Dikasih Tau Kita Selesai Gala Macem Aduh Aduh Gatau Kenapa Gampang 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 Tunggu Tunggu Foto Tunggu Silahkan Tunggu Kak Dindanya Cantik Gampang Kamu Komentarin Cantik 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 Bada Ngapain Cantik 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 ada yang nanya lagi nih CR Iskandar bisa bahasa Sunda dong alhamdulillah sekedik sekedik nah Kak sebagai warga Bekasi ya terutama Jawa Barat kalau misalnya pesan untuk siapapun yang terpilih apa sih untuk perkembangan kebaikan juga buat Jawa Barat seperti apa dari Kak Dinda lebih ketertibnya sih ketertib hal-hal kecil deh misalkan pengendaranya pengendara motor ataupun mobil lebih ketertib jadi gak serandau serundul gimana caranya lebih bersih lagi lingkungannya ya itu sih yang utama sih itu sih lebih aware ke situ sih aku suka stress di jalan kalau misalnya serandau serundul iya iya agak gitu sih jadi gimana ya cara menertikkan lingkungan di sini juga terus apa ya yang ada di kepala aku itu itu doang sih tapi bangga sebagai warga Bekasi Kak bangga kok disini di lingkungan aku juga untuk untuk apa ya untuk dapat apapun gampang sih mamaku juga makanya kayak gak mau pindah dari sini karena emang udah nyaman juga di Bekasi terus lingkungan orangnya juga alhamdulillah di lingkungan yang haram-haraman juga oke nah ini yang kangen sama Kak Dinda juga lagi ada nih hari ini Kak Dinda keliatan seneng banget katanya nah ini ada juga dari Setiawan 90-an bagi Instagramnya Dinda dong wakakakak instagram aku dindakirana.s jadi bisa follow ya jadi bisa follow oke nah ini ada yang nanya lagi kesibukan Kak Dinda apa sih nah lagi baru gabung kayaknya nih oke baru gabung tadi aku bilang aku masih jalanin sinetron stripping sinetron kayak agak religi gitu sama ada program baru kayak travel food gitu terus aku juga lagi plan buat jalanin usaha bareng teman baru baru start up sih tapi ya namanya juga baru belajar ya jadi ya masih masih ngumpulin plan gitu gitu sih Kak nih ada yang nanya serius serius banget nih soal pilkada nih dari Elni Sinai katanya di Bekasi kehilangan 2000 surat suara Kak gimana tanggapan Kak Dinda aku baru tau loh ini katanya dari Elni Sinai nih kehilangan 2000 surat suara wah tanggapan aku 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 gak ngerti sih itu sebenarnya kehilangannya digunakan untuk apa tapi 2000 surat menit lagi ya om ya tapi 2000 surat sih banyak banget 1000 surat dan sayang juga kan itu untuk pilihan-pilihan warga-warga warga-warga sini juga jadi wah kaget sih kaget aja sih tanggapan aku oke nah kita bacain nasibacain komen ya dari Haikal Ade ulangin lagi dong instagramnya dindakirana.s dindakirana.s simple oke nah ini ada lagi juga milih siapakah pada kepo nih kayaknya ya ini kepo nih itu kan rahasia gak boleh disebutin nah terus abis ini setelah sampai rumah Kak Dinda kegiatannya apa lagi setelah sampai rumah karena kebetulan kawlingan aku juga sebenarnya siang jam 12-an lah gitu jadi langsung pergi ke lokasi aku langsung shooting lagi kalau sudah ada polisi tidur hati-hati soalnya adminnya jalannya mundur-mundur tapi hari ini banyak ya yang puji kamu cantik kamu ngerasa seperti itu kalau misalnya kamu dipuji cantik kayak tadi banyak anak-anak ya langsung berarti pemandangan yang yang kalian pandang mungkin sedang layak dipandang lagi rapih mungkin ya emang tujuan rapih kan supaya enak dipandangkan makanya supaya betah nonton live streamingnya iya nah ini ada ada dari Aldi Dorem Kak Dinda udah punya cowok belum? aduh oke next dari Himayatul Husna Kak Dinda umur berapa? ayo aku tebak berapa? 23 sih aku tapi gak kelihatan tua kan? iya kayak masih umur 17 ya akhirnya sampai juga aku di rumah dan oke keringetan banget ternyata terus aku ngaca jadi itu ada yang ngejar-ngejar sambil meminta foto oke ya boleh boleh ini kayaknya ngikutin dari TPS sana nih Kak ya iya padahal tetangga ada yang komentar babyface Kak kamu kayaknya jadi idola anak-anak juga ya di sekitaran sini ya gitu-gitu ya kajanya hai makasih makasih kemarin omnya 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 satu menit lagi ya keluasinya om oke makasih ya sama omnya omnya satu menit lagi om oke terakhir kita baca pesan yang udah masuk nih banyak banget Kak kayaknya gak semuanya sih ya aduh tapi kita baca dua terakhir ya dari Andi Ismail Ismail kapan-kapan main ke Palembang Palembang Insya Allah mudah-mudahan ada apa ya ada acara disana atau mungkin nanti program travel aku di Palembang juga nanti kasih referensi ya di Palembang ada apa aja yang enak gitu kayak makanan atau tempat yang harus diunjungi di Palembang nah ini ada yang care juga nih dari Aldo jaga kesehatan ya Din jangan diem-diem ngupil emang suka ngupil siapa yang gak suka ngupil kalau gak kotor itu hidung oke nah sekarang udah hampir 40 menit kita bareng-bareng nih boleh kita akhiri dulu oke mungkin kata-kata terakhir wah gak keras ya hampir sejam kita bareng-bareng jadi kita sampai sini saja karena abis ini aku mau syuting lagi mau kerja lagi walaupun lagi hari libur tapi gak apa-apa harus semangat terus terima kasih sudah nonton live streaming aku selama 40 menit kebelakang sampai ketemu lagi boleh ngomong silahkan Kak Afrin yang ada di studio 16 SCTV silahkan oke silahkan untuk Kak Afrin yang berada di studio 16 SCTV oke selamat menikmati selamat menikmati